Intro Halo pemenyar, tibalah saatnya untuk belajar bahasa Jepang. Saya Lilis Ariwati bersama dengan Saya Rani Hafid, siap mendampingi Anda dalam program ini. Pemenyar, hari ini kita akan belajar tentang cara menanyakan waktu. Ungkapan dasarnya adalah, sekarang jam berapa? Rasanya ini ungkapan yang sering kita dengar ya? Betul, ketika kita hendak menanyakan waktu, dipakai kata nanji, yang artinya pukul berapa, lalu ditambahkan deska untuk membuatnya menjadi kalimat tanya. Dan seandainya kita ingin menanyakan waktu untuk saat ini, maka tambahkan lagi kata ima, yang artinya sekarang, menjadi ima nanji deska. Ya baiklah, sekarang kita sudah tahu ungkapan dasarnya. Nah bagaimana kalau sekarang kita dengarkan percakapan dalam pelajaran hari ini? Kwon sudah siap untuk menghadiri rapat. Dia tahu bahwa orang Jepang sangat tepat waktu, oleh karena itu, dia khawatir akan terlambat. Berikut percakapan dalam pelajaran keempat. Bagaimana pendengar? Apakah Anda bisa menangkap ungkapan dasarnya? Kini mari kita bahas percakapan ini lebih lanjut. Ima nanji desuka? Pukul berapa sekarang? Ya itulah ungkapan dasar kita hari ini. Yoji zyugo hong desu. Pukul 4.15 menit. Nah, sebelum kita menghafal tentang istilah untuk waktu, maka kita harus menguasai terlebih dahulu angka-angka dalam bahasa Jepang. Mulai dari angka 1 sampai 10. Ichi, ni, san, si, go, loku, shichi, hachi, kyu, jiu. Untuk mengatakan pukul titik-titik, tambahkanlah J setelah angka. Tetapi hati-hati ada dua angka yang berubah sebutannya apabila ditambahkan dengan J di belakangnya. Yaitu pukul 4. Sebutannya bukan si ji, melainkan yo ji. Juga pukul 9 bukan kyu ji, melainkan ku ji. Baiklah, kita sudah belajar angka 1 sampai 10. Lalu bagaimana menyebutkan 11 dan 12? Untuk 11 tinggal tambahkan angka 1 setelah angka 10, yaitu ju, menjadi ju ichi. Dan untuk 12, tentu saja ditambahkan angka 2 menjadi jiu ni. Kini mari kita dengarkan bahasa Jepang dari jam 1 sampai jam 12. Ichi ji, ni ji, san ji, yo ji, go ji, doku ji, shichi, hachi ji, ku ji. Jiu ji, ji ji, ji ji, doku ji. Berikutnya, pendengar, tentu saja kita harus juga mempelajari tentang menit, yaitu fung. Atau ada kalanya berubah menjadi pung, yang disebutkan setelah jamnya. Mari kita dengarkan contohnya dari 1 menit hingga 10 menit. Ipul, ni hul. 3 pun, 4 pun, 5 pun, 6 pun, 7 pun, 8 pun, 9 pun, 10 pun. Nah, apakah Anda bisa membedakan yang mana memakai fung dan yang mana memakai pung? Untuk 4 menit adalah yong pun, dan untuk 7 menit adalah nana fung. Lalu bagaimana setelah 10 menit? Apakah tinggal menambahkan fung atau pung setelah angkanya? Ya, benar. Tetapi untuk 30 menit, selain angka 30, yaitu sanju plus pung menjadi sanjupung, dapat juga kita sebutkan dengan istilah sepengah, yang dalam bahasa Jepangnya adalah han. Jadi misalnya kita ingin menyebutkan pukul 5.30. Bahasa Jepangnya adalah goji sanjupung atau goji han. Dalam percakapan, Ibu Yamada mengatakan yoji juugohung. Yoji artinya pukul 4. Sementara angka 15, bahasa Jepangnya adalah juugo. Jadi yoji juugohung, artinya pukul 4 lewat 15 menit. Kaiji wa nanji ni warimasu ka? Pukul berapa rapatnya selesai? Kaiji artinya rapat, dan wa adalah partikel setelah subjek. Nanji artinya pukul berapa? Ni adalah kata bantu, artinya dalam kalimat ini adalah pada. Jadi nanji ni berarti pada pukul berapa, warimasu artinya selesai. Dan untuk kalimatannya, maka ditambahkan kata ka di belakangnya menjadi warimasu ka. Oh begitu. Lalu bagaimana kalau kita ingin mengucapkan mulai dari pukul berapa, dan sampai pukul berapa? Sampai pukul berapa, bahasa Jepangnya nanji made, dan mulai pukul berapa, bahasa Jepangnya nanji kara. Goji goro desi yo. Sekitar pukul 5. Ya, goji artinya pukul 5, dan goro artinya sekitar. Jadi goji goro artinya sekitar pukul 5. Yo di ujung kalimat dipakai untuk menekankan artinya. Kuon menggunakan kata owa rimas ketika dia menanyakan jam berapa selesai. Apa kita tidak perlu menggunakan kata owa rimas ini untuk menjawab pertanyaannya? Tidak perlu. Biasanya kata kerja tidak perlu diulang lagi. Cukup pakai kata des saja, seperti jawaban Ibu Yamada. Goji goro desi. Oh begitu. Baiklah, kini kita beralih ke pojok Jotatsuno Kotsu. Kiat untuk maju dan mengetahui budaya Jepang. Kali ini tentang pandangan orang Jepang terhadap waktu. Banyak wisatawan asing yang terkejut ketika mengetahui bahwa jadwal kereta di Jepang semuanya dioperasikan tepat waktu. Memang kebanyakan orang Jepang lebih suka segala sesuatunya berjalan sesuai jadwal yang ditentukan. Menurut sebuah jadwal pendapat yang dilakukan oleh produsen jam terkemuka, dalam pertanyaan berapa menit keterlambatkan kereta yang membuat Anda uring-uringan, sekitar 50% responden menjawab maksimal 5 menit. Ketika ada janji untuk bertemu, etikanya adalah tiba 5 menit sebelum waktu perjanjian. Tak jarang orang yang tiba walaupun tepat waktu, malah menjadi orang terakhir yang tiba di tempat perjanjian. Apalagi dalam urusan pekerjaan, kita dapat kehilangan kepercayaan apabila kita datang terlambat. Oleh karena itu, apabila ada kemungkinan tiba terlambat, etikanya adalah segera memberitahukan sebelumnya melalui telepon. Nah pendengar, demikianlah pojok Jotatsu no Kotsu. Kini marilah kita kembali berlatih ungkapan dasar hari ini. Sekarang jam berapa? Sekarang berapa? Nah pendengar, jangan lupa ya, ketika hendak menanyakan jam berapa, ucapkanlah nanji desu ka? Baiklah, mari kita dengarkan sekali lagi percakapan hari ini. Ima nanji desu ka? Yoji jiuogun desu Kaiji wa nanji ni awarimasu ka? Goji jiuogun desu yo Terakhir, mari kita latihan beberapa kata yang penting untuk diingat. Ima Sekarang Nanji Pukul berapa? Uwainasu Selesai Nah dengan demikian, selesailah pelajaran keempat belajar bahasa Jepang ini. Ya, hari ini kita telah belajar tentang angka dan waktu. Nah, sekarang rapat di kantor Kwon tentunya selesai tepat waktu dan Kwon tinggal pulang ke rumah saja. Sayonara Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.